Hai selamat pagi Hai tanip orang Indonesia hari ini kita akan mencoba membuat jamur jakaba dari bakteri PSB yang sudah Hai kadaluarsa bakteri PSB tersebut sudah berusia sekitar tujuh bulan Hai ini adalah sebagian bakteri PSB Hai yang sudah tiga hari Hai dan sudah dikasih air leri Hai atau air cucian beras Hai sudah mulai nampak menggumpal dan ini adalah air cucian beras dan kita tambahkan sedikit demi sedikit karena tiap hari saya hanya ada bakteri maaf ada air cucian beras sekitar seperti ini Hai kita tambahkan perlahan-lahan hai 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 agar jamur jakaba yang sudah ada tidak rusak dan ini ini adalah bakteri PSB yang sudah ada luar sa kalau dibuang sayang warnanya pun sudah hijau seperti ini lumut daripada dibuang lebih baik kita eksperimenkan bikin jakaba nanti akan kita lihat hasilnya Hai dan ini kita tuangkan perlahan-lahan di tepi ember kaleng cat agar tidak terjadi guncangan yang keras yang mengakibatkan pembentukan jakaba nanti setelah Hai sekitar dua minggu akan kita lihat apakah berhasil pembuatan jakaba dari media media PSB yang sudah ada luar sa atau rusak Oke kita tambahkan sekali lagi oke lalu kita titip taruh di tempat yang teduh dan ditutup Hai pakai Hai pakai kain telah ditutup dan ditaruh di tempat teduh serta gelap ini berada di Hai bawah meja Hai tempat rak piring memang kondisinya gelap semoga dua atau tiga minggu kemudian Hai akan menjadi jamur yang bermanfaat untuk tanaman porang hari ini Senin tanggal 8 November tahun 2021 ini tepat 15 hari setelah pembuatan jakaba dari bahan pupuk daun Hai akan kita buka Hai tutupnya kita akan melihat bagaimana hasil jakaba ini hai 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 nampaknya sudah mau jadi untuk yang putih-putih ini 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 dan ini Hai itu adalah Hai beras Hai yang terbawa oleh air lari beras tersebut saya taruh di atas Hai jakaba ini agar Hai harapan saya hasilnya lebih maksimal Oke kita bantu dengan senter Hai inilah penampakan jakaba untuk sementara setelah dua minggu Hai jakaba ini memakai bahan dasar pupuk daun atau bakteri PSB yang sangat bermanfaat untuk penghijau daun serta merangsang pertumbuhan dan saya harapkan setelah menjadi jakaba dia akan lebih maksimal lagi sebagai jakaba dan sebagai pupuk daun untuk selanjutnya nanti kita bikin atau kita kembalikan lagi ke Hai bentuk jakaba setelah jakaba Hai lalu kita bikin bakteri PSB kembali kita akan mencoba Hai bagaimana hasilnya terhadap tanaman Hai kalau melihat ini nampaknya teman-teman sudah berhasil Nah inilah penampakan jakabanya tapi menurut saya ini masih kurang kuat Coba kita tekannya pelan-pelan Oh udah kuat udah ada sudah lumayan kuat Hai sudah lumayan kuat teman-teman Hai asal mula saya bikin jagaba ini karena bakteri PSB nya tanpa sengaja saya masukkan air berlari dalam jumlah sekitar 250 ml Hai ternyata Hai setelah saya jemur kembali jakabanya tidak mau merah kita condong ke warna hijau pekat atau hijau kehitam hitam makanya Hai saya pikir ini kalau dijadikan jakaba akan bagus Oke nanti setelah seminggu kemudian kita akan bongkar bagaimana perkembangan jangka banyak Hai dalam kita aplikasikan ketanaman serta kita bikin bakteri PSB sekian petani porang Hai seluruh Indonesia dan para pecinta tanaman organik Hai terima kasih